Jangan lupa pemisah Jika suka dengan Video ini Pecet Like Share Dan subscribe Biar nanti saya akan lebih semangat lagi Membuat konten-konten yang Bermapak Untuk kita semua Assalamualaikum Pemirsa Video kali ini Saya akan coba menjelaskan Beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kita Yang kita tidak tahu Kalau pohon itu Sangat ajaib Kenapa saya bilang sangat ajaib Karena pohon itu Hasiatnya banyak untuk penyembuhan Penyakit Dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang kronis Dan mungkin kita Tidak sadar nih di sekitar kita sebenarnya ada Obat yang bisa kita manfaatkan Sebagai obat penyakit Kita lebih fokus ke Apa namanya Ke Obat dokter Jadi kita lupa Bahwa di sekitar kita sebenarnya ada pohon-pohon ajaib Yang bisa dijadikan obat Oke Tidak panjang lebar Kita langsung aja Pohon apa aja Pohon ajaib apa aja yang bisa Sebagai obat Oke Mari kita selesikan Yang pertama Pohon ciplukan Pohon ini Aslinya bukan dari Indonesia Pemirsa Tapi Aslinya dari Amerika Didatangkan oleh Spanyol Pada masa penjajahan Ya Pemirsa Tumbuhan ini Tumbuh di Semak-semak Pemirsa Di tempat yang kering Nah mungkin sekarang agak susah Cari pohon Ciplukan ini Karena memang Tahannya sekarang Sudah banyak Jadi Perumahan Untuk pohon ini Khasiatnya banyak sekali Pemirsa Itu diantaranya Bisa menurunkan Kolesterol Kemudian juga bisa Untuk Mengembati penyakit kuning Menurunkan Kadar Gula darah Untuk Penderita Diabet Menjaga Kerja Saluran Kemih Dan Menjaga Atau mengatasi Infeksi Penyakit kulit Dan Bisa juga Untuk Nyeri sendi Dan rematik Nah Jadi Pemirsa Boleh coba Tumbuhan ini Di rumah Dengan cara Pohonnya Dijemur dulu Kemudian setelah itu Dikeringkan Dan Setelah kering Bisa dipakai Seperti teh Yang kedua Pohon Kaca Beling Nah Pohonan ini Biasanya Ditanam Di depan rumah Fungsinya Untuk Sebagai Pagar Nah Sekarang Pohon ini Agak susah Dicari Penusah Karena memang Sekarang Sudah Jarang Yang berbinat Untuk menanam Pohon Daun Kacebeling Padahal Manfaatnya Sangat Banyak Sekali Ada pun Khasiat Dari Daun Kacebeling Ini Bisa Digunakan Untuk Penyakit Diabetes Penyakit Kanker Dan Tumor Bisa Juga Untuk Batu Ginjal Menangkal Radikal Bebas Pemirsa Dan Mengobati Wasir Dan Ambein Caranya Daunnya Di Peras Kemudian Diminum Yang Ketiga Pohon Kelor Pemirsa Nah Pohon ini Cara Nanamnya Mudah sekali Pemirsa Cukup Ambil Batang Yang sudah Tua Kemudian Ditancam Ketanah Dia Seminggu Kemudian Bisa Langsung Tumbuh Ini Daun Kalori Sebenarnya Manfaatnya Sangat Banyak Sekali Pemirsa Pertama Dari Segi Kesehatan Bahwa Pohonan Ini Banyak Sekali Mengandung Gizi Protein Vitamin C Dan Yat Besi Dan Untuk Pengobatan Daun Ini Berkhasiat Untuk Mendurunkan Kader Gula Darah Juga Pemirsa Kemudian Mengurangi Peradangan Dan Menurunkan Kolesterol Saudara Ini Juga Kayak Anti Oksidan Yang Keempat Daun Saga Tumbuhan Tumbuhan Ini Sekarang Memang Agak Sulit Untuk Mencarinya Kemudian Pohon Ini Kenapa Ditanam Di depan Rumah Biasanya Kalau di kampung Saya Itu Sengaja Dibuat Ditanam Di depan Rumah Agar Nanti Ketika Ada Orang Butuh Jadi Tinggal Ambil Aja Jadi Tidak Perlu Izin Sama Yang Punya Seandain Yang Punya Tidak Ada Sekarang Pohon Ini Sudah Langkat Sekali Pemirsa Dan Hasilnya Sangat Banyak Sekali Pemirsa Pertama Itu Bisa Mengobati Saryawan Saryawan Hibir Kalau Misalnya Saryawan Kita Tinggal Ambil Langsung Aja Makan Itu Sangat Mujarab Sekali Pemirsa Kemudian Juga Bisa Untuk Mengobati Batuk Berdahak Nanti Kita Ambil Daun Kemudian Kita Peras Dan Langsung Bisa Kita Minum Dan Bisa Juga Untuk Mengobati Radang Tenggorokan Pemirsa Dan Yang Terakhir Pohon Kumis Kucing Pemirsa Tanaman Ini Juga Sekarang Agak Jarang Kita Temukan Pohon Ini Khasiatnya Cukup Banyak Pemirsa Pertama Bisa Cegah Darah Tinggi Juga Pemirsa Yang Kedua Bisa Untuk Obat Ginjal Dan Bisa Juga Untuk Obat Rematik Kemudian Bisa Cegah Infeksi Saluran Kencing Atasi Keputihan Untuk Wanita Dan Meringatkan Batuk Juga Meringatkan Batuk Dan Sebagai Detok Tubuh Pemirsa Pemirsa Jadi Pohonnya Sederhana Khasiatnya Luar Biasa Ini Namunnya Pohon Ajai Pemirsa Mungkin Cara Nanamnya Tidak Sulit Pemirsa Bisa Ditanam Di Halaman Kuma Kutai Yang Terbatas Bisa Dipot Juga Jadi Luar Pemirsa Yang Menang Kau Ini Bisa Di Halaman Kuma Yang Kau Las Bisa Dipot 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 Dipot